Kita ke informasi lainnya, pemirsa ujung rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BPM di Ternate, Maluku Utara, ricuh. Kasat Intel Polores Ternate mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu pendebo. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan buruh konvoy dan blokade jalan menolak kenaikan BPM. Terima kasih telah menonton! Pemirsa dan polisi saling menyerang. Masa menghujani aparat dengan batu hingga mengenai kepala kasat Intel Polores Ternate. Puluhan orang pun diamankan oleh aparat dan diangkut menggunakan mobil truk. Anggota kita ada yang luka-luka. Apakah seperti itu mahasiswa? Apakah seperti itu demonstrasi? Kami dilindungi undang-undang. Kami dilindungi undang-undang. Kami mincunya sendiri. Kami mincunya jelas-jelas mahasiswa yang lempar-lembar. Sementara ribuan buruh konvoy dari Bundaran Warus Surabaya menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Tugu Pahlawan dan Gedung Negara Gerahat di Surabaya. Dalam aksinya, para buruh menolak kenaikan harga BPM untuk ketiga kalinya. Buruh meminta respon dari Gubernur Jawa Timur karena kenaikan harga BPM membuat harga kebutuhan pokok naik dan sangat menyengsarakan buruh. Para buruh mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran pada 4 Oktober mendatang. Dari Ternate, Maluku Utara dan Surabaya Jawa Timur, Tim Liputan AI News melaporkan.